Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, kali ini kita akan coba menyampaikan satu informasi terkait dengan PIP Bapak Ibu Program Indonesia Pintar ya Nah, judul kita kali ini adalah Besaran, Larangan, dan Sangsi yang mungkin diregulasi sebelumnya item ini belum dimunculkan Nah, sekarang Bapak Ibu kita coba ya untuk memberikan informasi terutama untuk para kepala sekolah diwajib simak karena urusan PIP biasanya rentan rentan Bapak Ibu dan ada satu lagi Bapak Ibu ini ada perubahan besaran PIP yang akan diterima di jenjang sekolah yang mana nanti silahkan di simak Bapak Ibu Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya Ini adalah surat dari Pusat Layanan ya Pembiayaan Pendidikan Bapak Ibu terkait dengan PRSJ nomor 20 ya tahun 2023 tentang petunjuk teknis ya petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Jadi inilah dasar kita nanti regulasi kita yang akan dipakai yang akan digunakan untuk penyaluran ya PIP tahun 2024 yaitu PRSJ nomor 20 tahun 2023 Ijin admin coba tayangkan ya surat utuhnya ya Bapak Ibu Nah ini adalah surat dari Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan PRSJ nomor 20 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Surat ini Bapak Ibu ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ya di seluruh Indonesia tentu ada tiga hal penting di dalam surat ini yang pertama pelaksanaan penyaluran PIP tahun 2024 menggunakan kita besarkan ya Bapak Ibu Nah pelaksanaan penyaluran PIP tahun 2024 menggunakan mekanisme yang tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal nomor 20 ya tahun 2023 lalu poin kedua perubahan yang tertuang diantaranya adalah besaran bantuan PIP dikdasmen bagi peserta didik jenjang pendidikan menengah baik itu SMA SMK dan paket C ya Bapak Ibu dan mekanisme penarikannya ya dan PIP jadi ada perubahan 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 jumlah yang akan diterima ini Bapak Ibu untuk pendidikan di jenjang menengah SMA SMK dan paket C lalu poin yang ketiga adalah agar segera menyampaikan informasi dan mensosialisasikan peraturan dimaksud kepada satuan pendidikan yang berada di wilayah kerja saudara jadi anggap saja kita ini sosialisasi ya Bapak Ibu terkait dengan keluarnya persesnya nomor 20 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan penyaluran PIP ya Bapak Ibu kita kembali ke selain sebelumnya Bapak Ibu nah untuk supaya lebih fokus kita peparan kita kali ini adalah Bapak Ibu tentang pertama penerima PIP didaksmen ya penerima PIP Dik Dasmen siapa saja ya penerima program Indonesia Pintar pendidikan dasar dan menengah itu lalu yang kedua adalah besaran dan peruntukannya besaran atau berapa jumlah yang akan diterima masing-masing siswa ya lalu yang ketiga adalah jadwalnya jadwal penyaluran PIP tentu tahun 2024 ya lalu yang berikutnya larangan larangan dalam pelaksanaan PIP bagian-bagian mana saja atau apa saja yang dilarang ketika bergulir ya pelaksanaan PIP ini Bapak Ibu kemudian yang terakhir adalah sanksi jadi bagi Bapak Ibu teman-teman kepala sekolah pemangku kepentingan yang melanggar atau yang melakukan hal-hal yang dilarang maka ada sanksinya nah sanksinya nanti kita lihat baik Bapak Ibu pertama kita ke penerima ke penerima PIP dulu ya Bapak Ibu untuk penerima PIP Dick Dasmen bahwa ini diperuntukkan bagi anak-anak berusia 6 tahun sampai dengan 21 tahun dari keluarga miskin atau rentan miskin nah prioritas sasaran yang pertama adalah peserta didik pemegang kartu Indonesia pintar jadi ini wajib Bapak Ibu wajib memiliki KIP KIP ya kartu Indonesia pintar kemudian yang B nya peserta didik dengan pertimbangan khusus nah siapa saja peserta didik yang menerima PIP dengan pertimbangan khusus itu yang pertama peserta didik yang berstatus yatim dan atau piatu ya termasuk yang berada di panti sosial atau panti asuhan yang pertama yang kedua peserta didik yang berpotensi putus sekolah dan baru kembali bersekolah setelah putus sekolah atau kita mengistilahkan namanya drop out lalu peserta didik yang terkena dampak bencana alam peserta didik korban musibah di daerah konflik peserta didik berkebutuhan khusus disabilitas lalu peserta didik yang orang tua atau walinya sedang berstatus narapidana ya yang orang tuanya yang berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan dan yang ketujuh peserta didik yang berstatus sebagai tersangka atau narapidana di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan jadi untuk nomor 6 ini adalah orang tuanya yang ada di LP lalu yang nomor 7 adalah peserta didik yang berstatus sebagai tersangka atau narapidana ini juga sama berhak dapat ya oke nah sekarang besaran Bapak Ibu besaran dan untuk apa PIP ini nah besaran dan peruntukan bantuan PIP dikdasmen ini bahwa bantuan PIP diberikan kepada peserta didik penerima sebanyak satu kali dalam satu tahun satu kali dalam satu tahun anggaran pada jenjang pendidikan yang sama nah disini untuk sasaran penerima PIP untuk sekolah dasar kemudian SD SD ya kemudian SDLB dan paket A semester genap besaran yang diterima khusus untuk kelas 6 ini 225.000 semester genap ya semester genap 225.000 lalu untuk kelas 1 di semester ganjil ini 225.000 juga jadi tidak 450.000 kenapa semester genapnya ini karena satu tahunnya ini dianggap apa namanya sudah mulai tidak aktif gitu ya anak-anak kelas 6 itu artinya sudah mulai selesai sekolahnya makanya di semester genapnya diterima 225.000 jadi setengahnya dan untuk semester ganjil itu kelas 1 ya kelas 1 di semester ganjil kelas 6 di semester genap lalu sebesar nah bagi untuk untuk di semester genap untuk kelas 1 2 3 4 5 ini utuh yang nerimanya 450.000 lalu untuk semester ganjil ini juga sama 450.000 tapi tidak termasuk kelas 1 disini disini yang berdua ini gak ada kelas 1 nya kelas 2 3 4 5 6 untuk semester ganjil ini utuh 450.000 kemudian yang disini gak ada kelas 6 nya jadi semester genap karena semester genap ini kelas 6 menerima 250 maaf 225 ribu tidak 450.000 jadi ketika ada masyarakat ada eksternal yang bertanya mengapa tidak dimenerima utuh yaitu dasarnya ini dasarnya ini oke kita lanjut sekarang untuk SMP SMPLB atau paket B ini besarannya 375 ribu untuk kelas 9 ya kelas 9 itu kelas 3 SMP berarti ya untuk kelas 7 dan 8 utuh 750 ribu kalau yang kelas 9 ini di semester ganjil maaf di semester genap ya untuk kelas 9 ini setengahnya 375 demikian juga untuk di semester ganjil nah untuk di semester ganjil atau gasal yang nerima 375 ribu itu untuk kelas 7 ya kelas 1 SMP dan yang menerima utuh kelas 2 dan kelas 3 SMP kelas 8 dan kelas 9 menerimanya berapa 750 ribu terus untuk SMA nah ini Bapak Ibu ada perubahan ini ada perubahan sebagaimana tadi di awal dikatakan bahwa ada perubahan pesaran perubahan PIP yang akan diterima untuk kelas 12 ya kelas 12 ini 900 ribu kemudian untuk kelas 10 dan kelas ini kelas 12 ya kelas 12 di semester genap ya ini 900 ribu kemudian sebesar 1 juta 800 ini utuh untuk kelas 10 dan 11 nah ini itu di semester genap di semester ganjilnya yang utuh itu adalah yang menerima utuh 1 juta 800 itu kelas 11 dan kelas 12 kelas 10 nya itu 900 ribu untuk di semester ganjil oke bapak ibu bapak ibu kita lanjut untuk SMK yang program 4 tahun ini sama untuk di semester genap 900 ribu ya untuk kelas 13 sama juga di semester ganjilnya untuk di kelas 13 itu 900 ribu nah itu bapak ibu besaran uang PIP yang akan diterima di masing-masing satuan pendidikan ya nah lalu untuk apa uang PIP itu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan biaya personal biaya pribadi-pribadi pendidikan peserta didik bukan yang lain ini kadang-kadang kita salah kaprah ya terkadang salah salah penggunaan ya terutama kita mengingatkan kepada orang tua jadi PIP ini diperuntukkan memenuhi biaya personal peserta didik seragamnya bukunya fullpennya sepatunya bajunya begitu ya oke nah sekarang penyaluran jadwal penyalurannya untuk termin pertama ini Februari sampai dengan April bapak ibu ya nah keterangannya disini adalah harus ada atau harus membawa kip kartu Indonesia pintar Februari sampai dengan April ya untuk termin pertama termin kedua ini bulan Mei sampai dengan September apa saja yang dibawa yang pertama usulan dinas pendidikan usulan pemangku kepentingan lalu hasil aktifasi SK nominasi tanpa ini nanti mungkin pihak bank tidak melayani ya untuk itu perlu diketahui kemudian untuk termin ketiga bapak ibu ini Oktober sampai dengan Desember termin ketiga ini Oktober sampai dengan Desember apa saja nanti yang dibawa pada saat penyaluran pertama kartu Indonesia pintar kip usulan dinas pendidikan dan usulan pemangku kepentingan termasuk hasil aktifiasi SK nominasi ya gitu bapak ibu kita lanjut nah sekarang kita bicara larangan dan sanksi kita bicara larangan dulu larangan disini yang dimaksud adalah untuk pengelola PIP dan atau pemangku kepentingan dilarang melaksanakan di luar ketentuan sebagaimana telah diatur dalam peraturan ini yang pertama mengusulkan penerima PIP yang telah diketahui tidak sesuai dengan prioritas sasaran penerima PIP nah itu ya gak boleh kemudian tidak boleh melakukan pemotongan dan atau mengambil dana PIP yang diterima oleh penerima PIP apapun bentuknya berapapun besarnya dimanapun dilakukannya itu gak boleh kayak lagi tidak boleh melakukan pemotongan atau mengambil dana PIP yang ketiga tidak boleh menyimpan atau mengambil buku tabungan simple dan atau kartu debit ATM penerima PIP tanpa persetujuan peserta didik atau orang tua atau wali menerima PIP lalu yang keempat melakukan tidak boleh melakukan tindakan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang merugikan penerima PIP dan atau kerugian negara itu larangannya Bapak Ibu kita lanjut ke sanksi nah ini sanksi jadi sanksi dalam pelaksanaan PIP apa sanksinya dalam hal pengelola PIP Dikdasmen Satuan Pendidikan melakukan pelanggaran pengelolaan PIP Dikdasmen maka diberikan sanksi berupa yang pertama pengurangan dana bos ini penting Bapak Ibu ya ini penting jadi pengurangan dana bos tiga rekomendasi penghentian penyaluran dana bos P tadi pengurangan dana bos kemudian rekomendasi penghentian penyaluran artinya tidak bisa saja apabila melanggar PIP ini sekolah itu nanti disangsi tidak boleh atau dihentikan penyaluran dana BOP maaf dana BOS nya ya bos P nya kemudian tidak diberikan bantuan pemerintah lainnya yang dikelola oleh kementerian nah pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan rekomendasi inspektorat jendal berdasarkan rekomendasi dari IRJEN ya Bapak Ibu nah sanksi pemerintah daerah jadi sanksi ini ada sanksi bagi satuan pendidikan ada sanksi pemerintah daerah gitu ya dan sanksi terhadap bank penyalur ya apabila ada hal-hal atau ketentuan di luar itu tetapi tetap dilakukan nah itu yang tidak boleh jadi sanksi itu pertama untuk satuan pendidikan sanksi untuk pemerintah daerah atau pemangku kepentingan lalu yang ketiga sanksi terhadap bank penyalur oke yang B sekarang tadi ada pengurangan dana bos penghentian penyaluran dana bos ya atau diberhentikan bantuan-bantuannya yang B sanksi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam hal pemerintah daerah pemangku kepentingan dan atau tim pemangku kepentingan melakukan larangan dalam pelaksanaan PIP dikdasmen maka kuota penerima PIP dikdasmen yang diberikan pada tahun berikutnya paling banyak hanya 80% dari kuota tuh ya hanya 80% dari kuota lalu yang terakhir sanksi terhadap bank penyalur atau lembaga penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan perjanjian kerja perjanjian kerjasama penyaluran dana PIP nah itu ya bapak ibu yang dapat adin bagikan terkait dengan tadi apa besaran kemudian larangan dan sanksi termasuk admin sampaikan juga jadwal jadwal daripada penyaluran dana PIP tahun 2024 baik bapak ibu itu saja yang dapat admin bagikan semoga informasi singkat ini bisa memberikan manfaat atau pencerahan terkait dengan pengelolaan PIP di satuan pendidikan demikian yang dapat admin bagikan informasinya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati